bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke welcome back teman-teman alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makuna linahtadiyah laula anhadana allahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadinin nur ilhidayati wa ala alihi nujumirisadi amma batu semoga yang menonton video ini diberikan rezeki berlimpah barokah bisa buat pergi ke mekah sisanya bisa buat beli sawah bangun rumah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rohma amin allahumma amin oke pada kesempatan kali ini aku mau sedikit berbagi ke teman-teman gimana caranya budidaya jentik nyamuk terkadang kan budidaya jentik jentik nyamuk itu hal yang sepele tapi banyak orang yang enggak tahu jadi cara budidaya jentik nyamuk itu kita gunain aja air bekas ikan lele nah air bekas ikan lele ini kan ini bau kalau dipegang wah baunya ampun nah terus nanti ditaruh di wadah kayak gini mau ditaruh di wadah bak mau ditaruh di wadah ember mau ditaruh di kolam itu suka-suka teman-teman keunggulannya pakai jentik nyamuk buat ikan gupi itu ikannya cepat gede yang pertama ikannya cepat gede terus yang kedua ikannya cepat beranak terus yang ketiga ikannya cepat jadi duit jadi uang soalnya nutrisi yang ada di dalam di dalam jentik nyamuk itu ngelebihin apa yang ada di dalam cacang sutera ternyata dan itu udah kebukti sama aku sendiri udah tak alamin jadi kalau teman-teman mau sukses dalam budidaya ikan gupi mau cepat produksinya makanya itu jentik nyamuk nah kalau dalam waktu pakanannya udah pas udah cocok ya harus teman-teman lakuin mencari relasi mencari relasi sebanyak-banyaknya dalam kata lain relasi itu atau kata lain apa ya kenalan mencari kenalan sebanyak-banyaknya gimana kalau supaya kita biar dikenal orang terus kita kenal sama orang gitu jadi kita jangan terlalu menutup apalagi punya ikan-ikan kayak gini cuma punya ikan-ikan kayak gini kita udah merasa wah gitu wah kurang main tempat orang ngeliat ikannya itu sama saja kita nyari relasi nyari pertemanan nyari pasat duluran oke semakin banyak pasat duluran semakin banyak juga rejeki yang dapat kita ambil semakin banyak rejeki yang dapat kita peroleh sama pesen satu lagi hati-hati hati-hati sama lidah buat teman-teman yang menonton video ini sedikit aku ingetin ke teman-teman hati-hati sama lidah lidah memang tidak bertulang tapi lidah itu bisa memutus tali peseduluran kok bisa gimana caranya caranya terkadang kita suka nyepelein orang lain padahal diri kita sendiri itu loh kayak mana terkadang kita suka nyepelein orang lain kamu tuh gini-gini gini-gini alah barangmu gini-gini lihat tuh orang itu kayak mana anunya kayak gini-gini pokoknya kamu ngomongin keburukan dia apalagi itu ada di depan dia secara tidak langsung orang itu akan tersinggung nah kalau orang itu tersinggung tali silaturahmi akan renggang nah kalau udah renggang coba bayangin jangan kan mau ngobrol eh jangan kan rezeki rezeki dari dia itu mau ke kita gak mungkin soalnya dia udah kedek sama kita gara-gara kita ngomongin nah pokoknya itu intinya hati-hati sama lidah buat teman-teman soalnya ada beberapa orang kalau misalkan di pakai kata-kata yang sedikitnya mandan gak enak ini dengar itu pasti gampang tersinggung apalagi kalau dalam suasana hatinya itu lagi gendek wah jangan sekali-kali teman-teman lakuin bahaya itu buat karir teman-teman sendiri kita kehilangan satu pelanggan sama saja kita kehilangan rezeki yang amat amat sangat banyak lah pokoknya soalnya dari satu pelanggan itu kita bisa dapetin pelanggan-pelanggan yang lain jadi kalau dalam prinsip perdagangan yang aku lakuin setiap orang yang main ke rumah mesti aku sedorin kopi kalau enggak air putih minimal biar yang pertama kita menjalin silaturahmi terus yang kedua kita menjalin apa yaitu hubungan kekeluargaan kalau udah ada kopi kita dapat inspirasi kita ngobrol kita sharing kita dapat ilmu baru dari orang itu ilmu baru itu coba kita terapin buat usaha ikan kita ini coba kalau udah diterapin pasti kita enggak bakal rugi insyaallah mungkin cukup sekian intinya jaga itu lidah jangan suka sesumbar jangan suka nyacat mungkin cukup sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh